Selanjutnya pemisah hujan deras yang melanda wilayah Jambi selama satu jam mengakibatkan tembok sepanjang 50 meter roboh. Tiga orang tewas di tempat dalam kejadian ini. Hujan deras yang mengguir kota Jambi pada Jumat sore kemarin mengakibatkan tembok SMK Negeri 1 kota Jambi roboh dan menimpa tiga orang anak hingga tewas di tempat. Ketiga korban merupakan dua anak perempuan berusia 7 dan 5 tahun, sementara korban laki-laki berusia 14 tahun yang sedang berlintas menggunakan sepeda motor juga tertimpa darutuhan dan meninggal di tempat. Kapol Resta Jambi menegaskan bahwa selain karena hujan deras dan angin kencang, kondisi tembok sekolah yang sudah tua dan rabuh menjadi salah satu penyebab robohnya tembok. Kapol Resta Jambi Pada kota Jambi pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00, kota Jambi diguiur hujan deras. Kalau kita lihat kondisinya memang tembok ini sudah cukup lama dan rapuh, sehingga roboh ke samping kanan. Kebetulan tadi ada tiga orang anak-anak yang bermain-main di lorong bakso halaman ini, sehingga tertimpa. Dan untuk korban sudah kita evakuasi, sekarang ada di rumah sakit Raden Matahir. Dan dipastikan untuk korban anak-anak tiga orang ini sudah dinyatakan berada dunia. Saat ini ketiga korban telah berhasil dievakuasi dan sudah dibawa ke rumah sakit umum daerah Raden Mahathir, Jambi. Petugas gabungan juga sudah menerjunkan alat berat untuk membersihkan puing-puing rarutuhan pagar sekolah tersebut. Rudian Syah, Jambi Kita berbaru informasi terkait dengan robohnya tembok sekolah hingga merunggut korban jiwa di Jambi. Sudah ada kontributor BTV, Rudian Syah di SMKN 1 Jambi. Selamat siang, Rudi. Rudi, apakah sudah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian dan apakah ada kesimpulan terkait dengan robohnya tembok sekolah ini? Ya, Adil Syed dan Pemirsa BTV dapat saya sampaikan, saat ini saya lihat di TKP ini sudah diberi garis pepolisian. Dan terkait masalah tembok ini, sampai saat ini masih belum ada keserangan terbaru dari pihak kepolisian maupun dari pihak kepolisian. Dan berdasarkan informasinya kami terima kemarin, robohnya pagar ini itu diakibatkan karena tidak kuat untuk menahan curah air hujan ataupun angin yang ngecang. Sehingga pada saat IP juga ada tiga orang anak yang mengalami pelakanan hingga tewas di tempat begitu adriti. Oke, apakah memang situasi ataupun kondisi dari tembok ini sudah lama tidak ada perbaikan atau seperti apa? Ya, terkait kondisi tembok ini, tadi saya sempat berbincang dengan warga sekitar. Warga itu menyebutkan bahwa memang tembok ini sudah lama tidak dilakukan renovasi. Dan untuk tembok ini juga untuk usianya juga sudah cukup lama. Menurut keterangan dari salah satu warga tadi, saya sempat berbincang, tembok ini dipangun sejak tahun 80-an. Dan selama itu pun juga sempat terjadi roboh satu kali. Dan termasuk yang ini itu yang sudah yang kedua kali. Begitu adriti. Oke, bagaimana dengan kondisi korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit? Ya, terkait korban ketiganya berdasarkan informasi juga yang saya dapatkan hari ini juga akan dimakamkan. Dimakamkan di masing-masing di rumah warga korban tersebut. Oke, apakah ada bentuk pertanggung jawaban begitu dari pihak sekolah ataupun pihak terkait terhadap para korban, khususnya korban yang meninggal dunia akibat peristiwa ini? Iya, sejauh ini kami belum mendapatkan ataupun belum mendengar informasi tersebut apakah ada pertanggung jawaban dari pihak sekolah. Namun tadi juga kami sempat berbincang kepada warga sekitar. Kami sempat menanyakan apakah pihak sekolah sudah datang ke sini. Namun warga sekitar menyebut sampai hari ini belum ada. Baik, tadi kita menyaksikan bahwa tembok yang jatuh ini lumayan lebar seperti itu lokasinya. Apakah memang tembok yang robo ini kemudian mengganggu jalur aktivitas warga di sana? Apa sudah dilakukan perbaikan? Iya, kalau untuk sekarang tembok yang robo ini sudah dievakuasi. Dan saat ini untuk jalur masyarakat berlalu-laluan di sini sudah tidak terganggu lagi. Namun kalau untuk dilalui oleh kenaran itu masih tidak bisa karena di ujung jalan ini itu diberi garis polisi. Sehingga hanya masyarakat untuk berjalan kaki saja. Begitu, Disti. Baik, terima kasih. Atas informasi dan juga laporannya, Rudi Ansyah selamat bertugas kembali.